Intro Sorry Pate FC Seluas akan berhadapan dengan Sing Bebas Singkawang Dan sama-sama kita saksikan di tengah lapangan Sudah bersiap-siap kedua kesebelasan Yang di sore hari ini wasit dipimpin oleh Dhani Kurniawan Maksud kami Dhani Kurniawan dari PSSI Singkawang Dan dibantu oleh AW1 Riki Sebdiogi PSSI Bengkayang Dan AW2 Rahmat SPD PSSI Bengkayang Dan Instruktur Pertandingan Pak Rudin Lakukan sudah pemain dengan nomor Jangan Perkebaan yang begitu gemilang Yang dilakukan oleh pemain dari bintang muda Sedang BMS Kena Menghasilkan Bola Yang tidak mampu ditepis oleh penjagaan Darma Dari PSSI Bengkawang Dan merubah Skar sementara Buana untuk BSM Lakukan juga Ke depan Dan Tepat berada Diperlukan Penjaga gawang Eko Disunduh saja Oleh Marsam Arahkan ke depan Siasa yang dituju Nampaknya tidak ada kawan Masih bola tidak dipasai oleh Memain dengan nomor punggung 17 Marsam Namun bola Dibuang saja oleh Acer Lakukan Sudah Ini bola dikuasai oleh pemain Nomor punggung 17 Marsam Masih kali Ke depan dia Awan yang dituju Tampaknya lagi-lagi Bola terlalu deras Dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam Kemal Arahkan dia Maksudnya kepada Awan Oh kepada Peli Maksud kali Namun hanya menghasilkan lemparan ke dalam Gunawan Lakukan sudah Masih gunawan Kotak-kotak dia ke depan Arahkan kepada Nomor punggung 10 Terjadi pelanggaran Yang dilakukan oleh Hendra Terhadap Terhadap Riko Hanya menghasilkan tendangan Pelanggaran Temal Lakukan sudah dia ke depan Maksudnya yang dituju Hanif Namun lagi-lagi bola dibuang Yang dilakukan oleh Iban Ke depan Dia mengarah kepada Nomor punggung Sebuah Hendra Masih kotak-kotak yang berjumpa Yang bayang-bayang Yang dihendri Terjadi pelanggaran Nampaknya Hendra Oh maksud kali Riko Ambil aja-ajang Lakukan sudah dia ke depan Maksudnya kepada Nomor punggung 3 Riko Masih bola Dibuang saja Oleh Kemal Kedepan Mengarah kepada Awan Masih awan Kuasai bola Bekerjasama dengan Feli Kedepan dia Hanif Ya dituju Masih hantar saja Kedepannya Dicuji Nomor punggung 17 Masih bola Dikuasai oleh Masam Kota Kantic Dia Dibayang-bayang Pemain nomor Punggung 6 Arahkan ke depan Disembuh saja Masih bola Dikuasai oleh Pemain dari Lintang Muta Sejau Datang dari Belakang Feli Kedepan Lalu kita lihat Tidak terjadi Pelanggaran Dan masih bola Dikuasai oleh Pemain dari Persilap Arahkan dia ke depan Bekerjasama dengan Binawan Masih bola Dikuasai oleh Binawan Arahkan dia ke depan Berta yang dituju Namun Lagi-lagi Bola Dibuang saja Oleh pemain Bintang Muta Sejau Maksudnya ke arah Gawang Namun Terlalu melebar Bola Kendangan Gawang Dilakukan oleh Acar Mengarah dia ke depan Dibayang-bayangi Oleh Kendra Terjadi lagi Pelanggaran Nampaknya Pemain dari Tersebat Hasilkan tendangan Akan dilakukan oleh Riku Pemain back Dari Bintang Udah sedau Arahkan dia ke depan Yang dituju Feli Melihat tendangan Langsung Langsung mengarah Ke gawang Yang dituju Hendra Namun Lagi-lagi Bola terlalu beras Dan terjadi Pergantian pemain Nampaknya Persebat Sudah siap-siap Ke Gunawan dengan Nomor punggung Keempat keluar Dan Aril Dengan nomor Punggung Lima Memasuki Lapangan Kita saksikan Pemain PS Bintang Mudah Sedau Lakukan Ancak-ancang Nampaknya Terjadi Pelanggaran Yang dilakukan oleh Pemain Dengan nomor Punggung Lima Yang baru Masuk Aril Menggantikan Posisi Gunawan Pakai Bag Kemal Kedepan Dan Jangan Tepat Sekali Dipulukan Penjaga Gawang Dari Persibet Darmo Dengan Sigat Dan Tidak Akan Mengulangi Beberapa Kesalahan Tentunya Kita saksikan Kedepan Masih Bona Dibuang Saja Oleh On Tentu Masih Kali Jadi Dua Antara Acar Dan Masih Bona Dikuasai Oleh Barsan Kamun Bola Masih Bona Dibuang Saja Oleh Hendra Kedepan Tidak Terjadi Pelanggaran Kalian Masih Bona Dikuasai Oleh Marsham Terjadi Perebutan Bola Antara Ariel Dan Hanya Menghasilkan Lemparan Kedalam Ariel Oh Maksud kami Lemparan Kedalam Ariel Ambil Ancang-ancang Siapa yang Dituju Depri Maksudnya Terjadi Duel Kebelakang Saja Bermain Dari Bintang Muda Sedang Hadid Arahkan Kedepan Masih Kita Lihat Marsham Kota Katip Marsham Dibayangi Pemain Dengan Nomor Kumbung Dua Masih Marsham Arahkan Kedepan Siapa yang Dituju Terlalu Beras Maksudnya Kepada Wali Andi Dan Kita Saksikan Masih Terjadi Masih Belah Dikuasai Oleh Feli Namun Lagi-lagi Tampaknya Terjadi Pergantian Pemain Dari Persibat Sudah Melakukan Marco Dengan Nomor Tunggung 12 Keluar Dan Fiki Dengan Nomor Tunggung 14 Masuk Kami Narko Posisi Penyerang Digantikan Oleh Fiki Kalian Terjadi Duel Di Sada Masih Bola Dikuasai Pemain Nomor Punggung 8 8 Masih Masih Bola Dikuasai Namun Terjadi Perebutan Bola Aril Kerjasama Dengan Berto Kota Katip Berto Kedepan Tambun Lagi-lagi Bola Dihalau Saja Kemal Kedepan Kini Bola Dikuasai Oleh Tine Arangkan Kedepan Maksudnya Kepala Nomor 6 Aca Lalu Kita Saksikan Tandangan Yang Begitu Deras Dilakukan Oleh Walandi Masih Bisa Ditaktis Penjaga Gawang Darmu Dan Hanya Menghasilkan Lemparan Kedalam Arahkan Dia Kedepan Kepada Peli Namun Lagi-lagi Bola Direbut Oleh Hendra Kedepan Dia Bekerjasama Dengan Dia Masih Bola Dikenai Kuasai Hendra Namun Dibuang Saja Oleh Riku Lagi-lagi Hanya Menghasilkan Lemparkan Kedalam Hendra Arah Dia Kedepan Namun Terjadi Pelanggaran Dilakukan Oleh Berto Main Pertahanan Dari Persib Bangkem Emal Arahkan Dia Kedepan Maksudnya Kepada Hendry Namun Kita Saksikan Bersama-sama Masih Diku Saja Terjadi Terbuka Dibuang Saja Go 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 Agi Itu Terjadi Perebutan Bola Dan Kini Kedepukan Bola Menjadi 3 Pencetak Gol Yang ketiga Masih Hanif Dengan Punggung Nomor 88 Saksikan Percobaan Yang Dilakukan Oleh Indra Mengarah Kedepan Namun Menyamping Tersaksikan Di Labangan Lemparan Kedalam Mari Tersepangkam Terlakukan Oleh Ariel Kedepan Dia Kerjasama Maksudnya Dibuang Saja Oleh Awal Lain Paran Kedalam Kedepan Kedepan Dia Pada Hendra Yang Dibuang Masih Kedepan Tandangan Percobaan Yang Dilakukan Oleh Hendre Masih Tepat Di Perlukan Eko Saksikan Saksikan Bola terjadi outside dan kita masih saksikan Marsam Arakat tercipta yang gempa diciptakan oleh Marsam Oh halipas kami halusnya sementara skor kosong 4 pergantian pemain dari tersebut kebanyakan agung nomor 15 masuk luar ikan nomor punggung 11 dan sementara kedudukan ik 4-0 untuk tersebut bang bintang muda sedau disabu bersih saja oleh tiling arahkan dia ke depan sundulan yang dilakukan oleh Marsam arahkan ke depan kepada siapa yang dituju masih boleh dikuasai oleh Berto ya lihat terjadi pelanggaran terjadi pergantian pemain tempatnya dari Niko masuk nomor 18 Andut nomor 17 keluar kembali kita ke tengah lapangan bola masih dikuasai dan mengawar punggung 14 pemain dari persetap atasnya terjadi pelanggaran terjadi pelanggaran pelanggaran yang dituju maksudnya hanya menghasilkan lemparan kebalan dari bintang muda ke bosan pantau tumbulan yang dilakukan oleh ruku masjid walaya dikuasai oleh bintang ini dan kembangan percobaan yang dilakukan oleh Hendra masih ditampil tinggal lagi dikuasai oleh Eko Hantan ambil ancang-ancang lakukan sudah ke depan dia eh arah ke depan nomor punggung 18 Miku masih terjadi perebutan bola Miku arahkan ke depan maksudnya kepada nomor punggung 16 Jepri masih Jepri kuasai bola arahkan dia kepada Berto namun lagi-lagi bola dikuasai atau dirobot oleh Marsam arahkan dia ke depan maksudnya kepada Hanib Kini Awan ke depan kerjaan sama dengan Wali Andi masih Marsam namun dibayang-bayangin Piki arahkan dia ke depan ada Agung di sana Kota Katik tuju Miku nomor lagi-lagi sah umpan arahkan ke depan Marsam yang dituju oleh Awan lagi-lagi Awan kita lihat terjadi perebutan antara Awan dan Agung kini masih bola dikuasai Agung Kota Katik dia terjadi perebutan bola dan masih bola kini bola dikuasai oleh Agung namun dibayang-bayangin oleh Wali Andi terjadi pelanggaran Oh nampaknya kita lihat salah satu pemain dari bintang muda sedau terjadi skram nampaknya tim Tandu salah satu pemain dari bintang muda harus di Tandu keluar keluar Awan atau siapa kami kurang jelas melihat nampaknya di Tandu keluar terjadi kram di Tandu di Tandu di Tandu di Tandu dan lagi-lagi terjadi pelanggaran nampaknya oleh salah satu pemain tersebab Tandu menghasilkan Tandangan yang akan dilakukan oleh Tantan lakukan sudah ke depan mengarah kepada nomor punggul 17 Marsam masih kota Katik Marsam dibayang-bayangin oleh Berto ke depan dia maksudnya yang dituju Feli namun bolanya terlalu beras dan hanya menghasilkan Tandangan Gawang Indra ambil ancang-ancang ke depan lakukan sudah namun bola dibuang saja oleh Kemal ke depan dia bekerja sama dengan hadib masih hadib namun bola lagi-lagi dibuang saja ke depan oleh Indra kita saksikan sendulah yang dilakukan oleh Hendri ini bola dikuasai oleh Berto bekerja sama dengan Miku namun lagi-lagi penguasaan bola dari Miku kurang sempurna dan berhasil direbut kembali oleh pemain bintang muda sedau arahkan dia ke depan maksudnya kepada nomor punggung sepuluh Hendra Hendra Masih kota katik cari kawan namun lagi-lagi mis komunikasi antara kedua pemain dan kita saksikan nampaknya terjadi lagi pergantian pemain dan kita saksikan di tengah lapangan salah satu pemain dari bintang muda sedau harus ditandu ke luar dan pergantian pemain pergantian pemain awan keluar nomor farel masuk dari bintang muda sedau dan terjadi lagi pergantian pemain dari bangkam nomor sepuluh keluar Hendra dan masuk Mirat dengan nomor punggung 17 saya saksikan lagi-lagi bola dikuasai oleh pemain dari bangkam arahkan ke dia ke depan kepada Mirat lagi-lagi kita saksikan nyamur lagi-lagi kita lihat dan lihat yang yang sedulang langsung saja dibuang oleh Tantan arahkan dia ke depan bekerjasama dengan Marsha masih Marsha bola kotak atip ke depan dia dan kita saksikan masih bola dikejar saja oleh penjaga kawan dibuang saja dan terjadi pergantian pemain dari BMS pajar dengan nomor lima masuk Kemal dengan nomor punggung 7 keluar kita saksikan kembali ke tengah lapangan masih bola dikuasai oleh Farel dan lagi-lagi terjadi pelanggaran pelanggaran yang dilakukan oleh Eli Indra ke depan yang dituju nomor punggung 16 Jepri masih kami namun lagi-lagi bola dibuang saja keluar oleh salah satu pemain Jepri dari bintang muda setelah kita arahkan ke depan maksud kami tendangannya dilakukan oleh Jepri di hadal saja oleh bintang muda semua terikut ada melakukan tendangan lalu untuk sementara kedudukan berubah menjadi satu 4 baru saja tercipta gol dari pers sedap bangkang yang diciptakan oleh pemain pengganti Ariel Arahkan ke depan pemain belakang nomor punggung 8 Indra masih bola dikuasai oleh pemain dengan nomor punggung 16 Jepri masih Jepri kuasai bola dibayang-bayangi oleh Wali Andi namun bola dihalau saja keluar lapangan terjadi perebutan bola lemparan ke dalam dilakukan oleh bawah Jepri namun kita lihat bola langsung mengarah ke depan siapa yang dijuju kota katik masih marsam kuasai bola sambil mencari tawar diolinggai dia lagi-lagi karena bola agak kita lihat dan kita saksikan ada tendangan yang diarahkan langsung oleh Hanif tepat sekali menyamping di pintu gawang yang dijaga oleh Darmu tendangan dilakukan oleh Acang mengarah pada marsam lagi-lagi bola dituang saja oleh Berto lemparan ke dalam dari bintang muda sedang lakukan sudah yang dituju yang dituju Hanif kerjasama masih bola dikuasai oleh Hanif kota katik dia ke depan namun bola berhasil dihadang oleh pemain belakang Darmu persebat bangkam dinding hanya menghasilkan antara ke dalam Darmu 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 bola dikuasai oleh Riku ke depan dia dan berhasil kembali oleh itu ini terjadi dilakukan oleh Hanif ke depan dan berhasil yang dituju ke depan dia lakukan oleh Lalu berhasil di depan dia Menjaga Jawa dan menjaga Jawa lalu dari bintang muda sedang Akan dilakukan oleh Hamid Pembangsa Tawih Hancurah Siapa yang ditunjuk Ada Tawih yang disana Masuk Tawih Masuk Tawih Masuk Tawih Masuk Tawih Berjadi pelanggaran Baca oleh Mira Pembangsa Tawih Terima kasih Lagi-lagi Masih bola Hidang menikahkan lapangan Arahkan dia ke depan Lagi-lagi bola di ruang Saja oleh Hidra Ada bahan-bahan kita lemparan ke dalam Bola yang dilakukan oleh Hali Yaki Arah-hari Pak yang terjadi pelanggaran Yang dilakukan oleh Muru Mereka Tiga Sama-sama untuk skor sementara Kedudukan Satu Untuk Bersek Bangkang Dan empat untuk Bintang Buda Sedau Dan terjadi pergantian Pemain nampaknya dari Perset Bangkang Kifer Penjaga gawang Narmu Diganti oleh Zulfi Penjaga gawang Dengan berpunggung Dua puluh tiga Sudah saja oleh Aril Kedepan dia Bekerjasama dengan Agung Mengarah ke depan Dan kita saksikan lagi-lagi Tangkepan perdana Dari penjaga gawang Zulfi Penjaga gawang Bangkam Kedepan Mengarah kepada Walian Marsam Namun bola berhasil Dikuasa oleh Miko Kerjasama Dia dengan Berto Masih Berto Kuasa bola Namun ada tiga Pemain dari Bintang Buda Sedau Lagi-lagi Bola dibuang Saja oleh Agung Lemparan ke dalam Bintang Buda Sedau Arahkan Kepada Farel Masih Farel Pasai bola Bekerjasama dengan Walian Di Terjadi Perebutan bola Kini bola Dikuasai Oleh pemain Bersebab Bangkam Mirat Arahkan dia ke depan Berhasil Dihadang Oleh Farel Terima kasih Saksikan Ini bola Dikuasai oleh Marsam Arahkan dia ke depan Bekerjasama dengan Hadi Masih Arah Kuasa bola Namun dibayang Bayangi Oleh Agung Ini Bola Dibuang Saja Oleh Mirat Lakukan Sudah Mirat Masih Mirat Kuasa bola Namun Berhasil Kembali Direbut Oleh Walian Di Arahkan dia ke depan Disendul Saja Pemain dengan Nomor Punggung 6 Acian Dari Persebab Bangkam Hanif Hanif Masih Mirat Kuasa bola Dibuang Saja ke depan Mengarah kepada Marsam Lagi-lagi Walian Di Indra Arahkan dia ke depan Maksudnya kepada Ariel Namun Lagi-lagi Ariel Terperangkap Opsaid Kita saksikan Tendangan Akan dilakukan Akan Atau diambil Oleh Tantan Kedopan Namun Disundul Saja Oleh pemain Bangkam Agung Masih Bala dikuasai Oleh Berto Kota Katik Berto Dibuang Bayangi Hendrik Hendrik Kedepan Dia Ada Pemain Dengan Nomor Punggung Terlapan Mas Menghadang Miko Bolanya Terlalu Beras Dan Lagi-lagi Bola Tepat Di Tangan Zulti Penjaga Gawang Dari Persebet Bangkam Ini Kita Saksikan Lagi-lagi Kita Lihat Hendangan Hendangan Saja Dilakukan Oleh Lihat Arahkan Kedepuan Hendangan Saja Dan Wagi Lagi Masih Bola Diku Oleh Riku Arahkan Dia Kepada Piki Lagi-lagi Bola Berhasil Dirobut Oleh Riku Kedepan Dia Mengarah Kepada Hanif Masih Bola Dikuasai Oleh Kota Katik Feli Dibayang-bayangi Oleh Fiki Kedepan Dia Yang Dituju Namun Bola Berhasil Dibuang Saja Kedepan Oleh Tile Bola Kepada Keluar Lapangan Hanya Menghasilkan Lentaran Kedalam Hari Kepada Arahkan Kedepan Yang Dituju Marsan Namun Lagi-lagi Bola Dibuang Saja Oleh Hacan Lakisan Sudah 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 Ada Peri Disana Masjid Masjid Menjadi Pembuka Bola 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 Dikuasai Oleh Sini Masjid Dibayang-bayangi Oleh Kedepan Yang Tidak Terjadi Peranggaran Kita Saksikan Untuk Dengan Pahamu Lagi-lagi Bola Melinggalkan Mokole Bola Sisi 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 Salah satu pemain Dari bintang muda Sejauh Mendapat Kartu Merah Jadi dapatnya mendapatkan kartu merah Nah terjadi Dua kali melakukan pelanggaran Saksikan dan nampaknya Terjadi perangkap Terperangkap Salah satu pemain dari Persebab Bangkam Indra Oh maksud kami Mirat Masih bola Dikuasai oleh Miku Kerjasama dengan Mirat Namun lagi-lagi bola berhasil Terkuasai atau direbut kembali Alat pemain Bintang muda sejauh Marsham Berdepanku 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 Arahkan ke depan Dan kita lihat Arahkan ke depan deepest Berdepanku Terkenali Am bro Yang ke 2000 yang kembali berhasil diciptakan oleh pemain depan dari bintang muda Marsam kita lihat tangkapan nampaknya wasi telah membunyikan peluid menandakan kick-up babak kedua telah selesai dan kedudukan lima satu untuk kedudukan dintang muda sedau dan tentu kesempatan sore hari ini kita tetap menjunjung tinggi silaturahni menjalin silaturahni dan menjunjung tinggi sportibinat olahraga dan untuk jadwal besok kita akan menyaksikan selamat menikmati selamat menikmati